Bismillahirrahmanirrahim 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 Ibu isi tuama Asia tentang betul, perpuntungan dan kenafalan Kemudian, ibu sudah menjelaskan beberapa cintanya ibu sudah menjelaskan Untuk menjelaskan tentang perkulunan dan penamaran Dalam hal yang menarikkan Kalau keakhir itu menjelaskan Sucrasinya bersama Itu pengakuan seseorang Bahwa dia mengataui benar-benar Rekar-reka yang Kemudian kita sudah jelasin Untuk menabisan perkenangan itu Kemudian menjelaskan tentang perkulunan Atau setirah-setirah Yang disebutkan dari Sumpah-sumpah-sumpah Tentang Tari Atau Araw Atau setelah-setirah Terima kasih 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 Bawa maksa sepul dan Ya, macam-macam Pak Jadi saya akan lakukan Pertama, orang tua yang membuat Itu kan diimbulkan, tapi dia diimbulkan Itu kalau kami Itu kalau kami membuat bagian Dan tapi ketertanya Salah, tapi diimbulkan Tapi kalau diimbulkan, kita membuat diimbulkan Ketika kita memulai diimbulkan selalu cuaca Itu kan sepatanya Lagi dia Tapi dia akan Berita dia Padahal itu Pak Sebenarnya, mungkin kita harus Membanyakan atau dengan bahwa Itu adalah diimbulkan Nah, sebetulnya diimbulkan Kita membuat diimbulkan Tidak ada diimbulkan Tidak ada diimbulkan Jadi kadang ada orang Membalu diimbulkan Semua itu, kita memakai dengan yang diimbulkan Ya bisa jadi Pak Ini karena memang kita tidak melihat Bisa jadi memang Memang ijin yakin Bisa atau memang diislam Tapi islamnya tidak baik Sebab orang islam sama seperti kita Banyaknya orang islam Tidak ada diimbulkan Tidak ada diimbulkan Tidak ada diimbulkan Bisa Tidak ada diimbulkan Saya tidak Tidak ada diimbulkan Setaknya Tidak ada diimbulkan lebih tiga dan kita dikologi di bukunya dikologi-kologi satu tempat rumah akhirnya tapi biasanya dikologi nah waktu itu seperti ahli sekirah seperti dikologi waktu dikologi cerita usaha apa yang dikologi sekarang sekarang itu sekarang itu tapi pada saat sekarang ada orang yang melahir ada orang yang melahir contohnya adalah ada orang yang bisa meminatkan hujan nah cara meminatkan hujan itu dia bisa dikologi tapi tidak di titik di satu titik hujan ini dia pindahkan itu titik hujan lalu bagaimana dia bertanya kepada Allah kalau ini tidak dia akan berpuas sesuai hari nah seperti itu apakah kita bisa berpuas sesuai karena ada orang yang melahirkan langsung kita kembali kalau kita berpuas sesuai nah menurut ustad itu karena sepertinya 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 bahwa ahli-ahli sihir tetapi sekarang sekarang di media elektronik bagaimana dia bisa melihat semua yang disuruh tidur bagaimana dia bisa melihat dia bisa makan sesuatu nah ini juga bagaimana kalau kan kisah-kisah itu nyata dia bunuh harusnya demikian walaikum walaikum untuk membedakan mana yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mana yang berasal dari saya yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang berasal dari Al-Quran dan kumpulan Rasulullah yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala berasal dari Al-Quran berasal dari kumpulan Rasulullah sallallahu wa ta'ala kalau tidak berasal dari keduanya tidak datang dari Al-Quran dari Nabi sallallahu wa ta'ala dari Nabi sallallahu wa ta'ala apalagi kalau kita lihat substansi daripada sihir atau praktek kebutuhan pertama mereka mengaku mengakui perkara-perkara jahit yang menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua mempunyai keduanya maka ini jelas berkentangan dengan Al-Quran dan berkentangan dengan ketunjuk Rasulullah sallallahu wa ta'ala jadi kita tidak tertipu dengan praktek-praktek yang seringkali membawa membawa-bawa agama baca ayat kata Tuhan dengan keuntungan ada antara tampaknya baik buat kuasa tapi seringkali seringkali keuntungan orang-orang anaknya terbaik tidak sesuai ya kalaupun kuasa kuasa ini juga melemek kalaupun ada bacaan bacaannya orang awam seding tertipu kenapa di ayat kata Tuhan tapi ada lampanya kenapa kemudian bacaan-bacaan yang kita lihat di bahasa Arab juga ternyata ada penuntangan jadi jelas yang berasal di tengok sudah berasal di jadat kedua kedua hubungannya dengan kita memisahkan seperti Nabi Muhammad ini tidak bisa disamakan kenapa Nabi-Nabi yang diritus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad hanya syariat hanya berlaku bagi kaumnya saja tidak berlaku bagi yang lain Nabi Muhammad pun Nabi Muhammad adalah rahmatanul alamin bagi seluruh alam Nabi-Nabi sepertinya hanya berlaku bagi kaumnya saja karena itu tidak menyerankan kalau syariat Nabi Musa dengan syariat ibn berbeda kenapa Nabi Musa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang berbeda karena syariatnya berbeda yang berbeda yang berbeda Nabi Musa tidak diritus kepada Nabi Kedir itu sebaliknya Nabi Kedir pun tidak diritus kepada Nabi Musa jadi syariatnya berbeda itu yang terjadi kalau waktu itu kita praktekkan sekarang tidak bisa kita ini semua 4 Rasulullah semuanya harus berasal dari Rasulullah tidak ada yang boleh berasal dari yang lain apalagi kalau mengatakan Nabi ajaran-ajaran Nabi terdahulu selama tidak bertentangan dengan ajar Nabi Muhammad tidak mengatakan tapi kalau bertentangan jelas tidak boleh kenapa ayat Al-Quran yang diubah oleh Rasulullah mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara gait baik wilayah atau sunyi bumi kecuali Allah jelas kalau ada mengatakan ini dia mengatakan perkara gait kemudian ini berasal dari ajaran Nabi Nabi Sulaiman Nabi Daud tidak bisa diterima ya karena apa yang datang dari Rasulullah s.a.w. itulah yang kita lakukan yang kita telahkan dalam kehidupan kita dalam berakidah teribadah ini seperti itu Pak terus kalau kerjasama juga tidak boleh dengan manusia 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 pincin ya kan manusia tidak pincin iya kan lalu ini juga Pablo terkacok dan orang tapi terkini saya tidak tanya terkini kalau dia menggunakan biasa lalu kalau maluk ini yang ada di dunia manusia tidak malik ini senang luarkan luarkan luar sungguh nah ini cuma untuk penjalanan ada beberapa amalan yang kalau kita lakukan maka kita akan mendapatkan doa malaikat ya diantaranya adalah orang yang kita mengucapkan amin ya dan suara suara amin apakah kita mengucapkan amin kita sama dengan apa namanya malaikat maka malaikat akan mendoakan kemudian kalau kita ini pak kalau kita mendoakan saudara kita ya saudara kita maka malaikat akan mendoakan ya malaikat mengatakan maka malaikat mengatakan maka malaikat yang dia minta saudaranya jadi ada beberapa amalan yang malaikat kita minta tajuan kekona malaikat ya kita melakukan persatu amalan yang rasulullah sampaikan kepada kita kalau kita melakukan kita minta malaikat itu kita minta mereka itu kita melakukan amalan tersebut kemudian malaikat mendoakan kita termasuk orang yang mengajarkan kebaikan sesuatu katakan Allah dan para malaikat mendoakan setiap orang yang mengajarkan kebaikan orang yang mengajarkan kebaikan akan mendapatkan salawat dari para malaikat salawat dari para malaikat kepada Allah s.w.t